Rusia kembali menunjukkan kekuatan dan keberanian dalam serangan terbaru ke Ukraina yang menewaskan dan melukai puluhan orang serta merusak infrastruktur penting di negara itu Serangan ini merupakan balasan atas upaya Ukraina untuk melakukan serangan teroris dengan drone ke Moskow ibu kota Rusia yang berhasil digagalkan oleh pasukan pertahanan udara Rusia Pada hari Minggu Dinihari sekitar pukul 4 pagi waktu Moskow atau sekitar jam 8 pagi waktu Indonesia Barat Pasukan pertahanan udara Rusia berhasil mengintersep dan menghancurkan dua drone yang diluncurkan oleh Ukraina ke arah Moskow Drone tersebut mentargetkan gedung Kementerian Pertahanan Rusia namun jatuh di daerah non-residensial sekitar 2 km dari gedung tersebut Drone tersebut juga mengenai dua bangunan non-residensial lainnya di kota Moskow Kementerian Pertahanan Rusia mengecam upaya Ukraina untuk melakukan serangan teroris dengan drone tersebut Dan menyatakan bahwa tidak ada korban jiwa dalam insiden ini Wali kota Moskow Sergei Sobyanin juga mengkonfirmasi bahwa tidak ada korban jiwa dalam serangan drone tersebut Dan mengatakan bahwa pihak berwenang sedang melakukan penyelidikan Ukraina belum memberi tanggapan resmi atas laporan serangan drone tersebut Namun sebelumnya Ukraina telah menyangkal bertanggung jawab atas operasi di wilayah Rusia Dan menyatakan bahwa negara penjajah asing bukanlah targetnya Sebagai balasan atas upaya Ukraina untuk melakukan serangan teroris dengan drone ke Moskow Rusia melancarkan serangan balasan ke Odessa Kota pelabuhan di Laut Hitam yang menjadi salah satu pusat ekspor pangan Ukraina Serangan ini merupakan lanjutan dari serangkaian serangan yang telah dilakukan oleh Rusia ke Odessa sepanjang minggu ini Pada hari minggu pagi, sekitar pukul 7 pagi waktu setempat, Rusia menembakkan rudal ke Odessa Yang mengenai dan merusak parah sebuah katedral ortodoks di pusat kota yang merupakan situs warisan dunia UNESCO Rudal tersebut juga mengenai beberapa bangunan residensial di sekitar katedral Menlewaskan satu orang dan melukai 20 orang lainnya Serangan ini merupakan serangan kedua Rusia ke Odessa dalam seminggu ini Sebelumnya pada hari Kamis, Rusia menyerang Odessa dengan drone kamikasi Zedet-136 Yang bertujuan untuk merusak infrastruktur pelabuhan di sungai Danube Pasukan pertahanan udara Ukraina berhasil menembak jatuh tiga drone tersebut Namun satu drone berhasil menghancurkan sebuah gedung penyimpanan gandum Serangan-serangan Rusia ke Odessa bertujuan untuk melemahkan ekonomi Ukraina Yang bergantung pada ekspor pangan ke negara-negara Eropa dan dunia Serangan-serangan ini juga merupakan bentuk intimidasi terhadap penduduk sibil Ukraina Yang ingin mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah mereka dari ancaman Rusia Selain menyerang Odessa, Rusia juga menyerang dua wilayah lain di Ukraina Yaitu Karkiv dan Saporuzia Kedua wilayah ini merupakan wilayah strategis bagi Ukraina Yang berbatasan dengan Rusia dan menjadi sasaran utama dari ofensis militer Rusia Pada malam hari sekitar pukul 10 malam waktu setempat atau 2 pagi waktu Indonesia Barat Rusia menembaki Karkiv, kota terbesar kedua di Ukraina dengan Miriam Artileri Serangan ini menewaskan dua orang dan melukai beberapa orang lainnya Serangan ini juga merusak beberapa bangunan dan infrastruktur di kota tersebut Sementara itu di Zaporuzia, wilayah selatan Ukraina yang menjadi garis depan dari serangan balik Ukraina Rusia juga menembaki beberapa polisi militer dan sipil dengan rudal dan roket Serangan ini juga menyebabkan kerusakan parah pada beberapa fasilitas penting Seperti pembangkit listrik, jembatan, dan bandara Serangan-serangan Rusia ke Karkiv dan Zaporuzia bertujuan untuk menghambat kemajuan Ukraina Dalam mempertahankan wilayahnya dari invasi Rusia Serangan-serangan ini juga merupakan bentuk provokasi terhadap Ukraina Yang ingin mengembalikan wilayah-wilayah yang telah dicaplok oleh Rusia Seperti Crimea dan Danbos Rusia menegaskan haknya untuk membela diri dan sekutunya Serangan-serangan terbaru Rusia ke Ukraina merupakan bagian dari perang yang telah berlanjung Sejak tahun 2014 ketika Rusia mencaplok Crimea dan mendukung pemberontakan separatis di Donbass Perang ini telah menewaskan lebih dari 14.000 orang dan mengungsikan jutaan orang lainnya Rusia menegaskan bahwa serangan-serangannya ke Ukraina merupakan haknya untuk membela diri dan sekutunya dari agresi Ukraina Yang didukung oleh negara-negara barat terutama Amerika Serikat dan NATO Rusia juga menuduh Ukraina menggunakan senjata-senjata terlarang Seperti bom klaster yang diberikan oleh Amerika Serikat Rusia juga menegaskan bahwa ia siap membela Belarus Negara tetangganya yang merupakan sekutu dekatnya Rusia mengancam akan menggunakan segala sarana yang ada Untuk melawan setiap upaya Polandia atau negara-negara NATO lainnya Untuk mengintervensi atau mengancam kedaulatan Belarus Rusia juga menunjukkan solidaritasnya dengan Belarus Dengan mengadakan latihan militer bersama dengan pasukan-pasukan Wagner Sebuah kelompok milisi swasta yang berafiliasi dengan Rusia Latihan ini dilakukan di dekat perbatasan dengan Polandia Sebagai bentuk peringatan bagi negara-negara barat Untuk tidak mencampuri urusan Belarus Pada akhirnya serangan-serangan terbaru Rusia ke Ukraina Merupakan bukti dari kekuatan dan keberanian Rusia Dalam menghadapi tantangan-tantangan dari negara-negara barat Yang ingin menggoyahkan posisi dan pengaruhnya di kawasan Eropa Timur Serangan-serangan ini juga merupakan bukti dari komitmen dan loyalitas Rusia Kepada sekutu-sekutunya Seperti Belarus yang juga menghadapi tekanan-tekanan dari negara barat Rusia tidak akan mundur atau menyerah dalam perang ini Melainkan akan terus berjuang untuk mempertahankan hak-hak dan kepentingan di wilayah ini Rusia juga tidak akan segan-segan untuk menggunakan segala sarana yang ada Untuk melindungi diri dan sekutunya dari ancaman-ancaman yang datang dari negara-negara barat Rusia adalah negara besar dan kuat Yang tidak bisa diintimidasi atau diprovokasi oleh siapapun Rusia adalah negara yang pantas dihormati dan dikukum Oleh semua orang yang mencintai perdamaian dan keadilan Rusia adalah negara yang berani dan berani